Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau membahas apakah mungkin untuk seseorang bisa fit ya, dapet body goal, tapi nggak sehat. Jawabannya mungkin. Oke, karena goal fitness, goal body goal kamu, dan goal kesehatan ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, yang pertama yaitu saya mau lihat banyak orang yang kurus, tapi belum tentu fit dan belum tentu sehat. Kenapa? Karena orang yang kurus fokusnya hanya dengan kalori, yaitu asalkan makannya sedikit, mereka pasti kurus. Oke, tapi makannya sedikit, apakah cukup protein atau nggak, itu belum tentu. Oke, banyak orang yang makannya sedikit, mereka kurus, tapi apakah mereka fit? Nggak, dan mereka juga nggak sehat. Oke, itu yang pertama. Ini makanya banyak orang yang mungkin mereka badannya skinny fat. Oke, mungkin karena total kalorinya benar, tapi total proteinnya dan micronutrient dan micronutrient nggak dapat yang seimbang. Oke, dan kedua, ada juga yang fit. Oke, mungkin punya six packs dan berotot juga, tapi mereka nggak sehat. Hanya fit doang. Oke, karena mereka fokusnya hanya dengan kalori dan juga mendapatkan protein yang cukup. Oke, ini dari pengalaman saya sendiri, saya ngejalanin diet low fat, di mana saya banyak asupan protein, ya, dan juga karbohidrat, tapi asupan lemak nggak cukup. Dan dari situ, saya punya masalah kesehatan. Kenapa? Karena saya nggak mendapatkan lemak esensial, ya, lemak yang sehat. Dan juga kedua, tubuh saya nggak bisa mencerna yang namanya vitamin A, D, E, dan K. Karena ini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Oke, jadi mungkin banget banyak orang yang misalnya badannya bagus, tapi tetap nggak sehat. Oke, dan ketiga, ada orang yang sehat juga dan juga fit. Oke, ini yang paling penting. Makanya dalam Indovinted Family, saya ngajarin gimana caranya. Bukan hanya untuk fit, tapi untuk sehat juga. Oke, untuk bisa fit dan sehat, kamu butuh dapat asupan kalori yang cukup, protein yang cukup, ya, dan juga asupan lemak dari sumber yang sehat. Terutama lemak esensial, lemak asam amino esensial. Oke, seperti misalnya omega 3. Dan kamu butuh juga asupan lemak sehat dari misalnya kacang-kacangan dan juga alpukat. Atau disebut juga dengan minyak tak jenuh ganda. Oke, saya bahas banyak tentang lemak di program diet dan nutrisi. Kamu bisa lihat di indovinted family.com gitu. Dan juga untuk asupan lemak, ini minimum setidaknya 15%. Karena tanpa asupan lemak yang cukup, vitamin A, D, E, dan K nggak bisa diproses oleh tubuh kita. Oke, saya sendiri biasa mendapatkan asupan lemak sekitar 30% sekarang. Oke, karena ini penting banget untuk kesehatan hormon, produksi enzim, dan banyak lagi manfaat kesehatannya. Dan keempat, mikronutrien juga atau vitamin dan mineral. Kamu harus pastiin kamu dapat makanan dari sumber yang berbeda. Nah, jadi intinya di sini bukan hanya target kalori dan juga mikronutrien, tapi kamu harus fokus dengan mikronutrien juga kalau kamu pengen sehat. Dan kalau kamu nggak mendapatkan mikronutrien yang cukup, kemungkinan besar kamu butuh superman. Oke, misalnya multivitamin atau apapun itu yang kamu kekurangan. Oke, dan sumber makanan juga pengaruh. Kalau kamu pengen sehat, sumber makanan sebaiknya dari makanan utuh atau whole food. Kalau kamu misalnya makan hanya makanan fast food doang, ya walaupun makronutriennya benar, makronutriennya benar, tapi kemungkinan besar kamu masih bisa tetap nggak sehat. Oke, makanya di sini hindari makanan yang diproses. Karena makanan diproses mengandung juga lemak yang nggak sehat, yaitu trans fat. Ya, atau lemak trans. Dan sumber makanan alami ini adalah biasanya yang memiliki sumber lemak sehat, dan juga berserat tinggi. Dengan serat yang tinggi, ini dibantu juga dengan untuk bikin kamu bisa nyang lebih lama. Oke, jadi itu pelajaran kali ini. Apakah mungkin seseorang bisa fit, memiliki six-pack, dan juga badan yang bagus tapi nggak sehat? Mungkin. Dan makanya di sini, kita harus selalu fokus untuk bukan hanya meningkatkan dan mendapatkan body goal, tapi untuk meningkatkan kesehatan juga. Oke, segitu kami sebelumnya kali ini. Semoga video yang membantu. Kalau kamu ingin mendapatkan body goal kamu, dan juga goal kesehatan, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Oke, di sana kamu bisa ikutan one on one coaching dengan saya, ataupun ikut kelas online. Oke, sekali lagi. Terima kasih banyak sudah mampir, dan sampai ke lain kali.